Otoritas UEFA akan memperketat penjagaan di batas antrian tribun dengan lapangan pada sisa pertandingan Euro 2024. Bukan tanpa alasan, pengetatan penjagaan ini disebabkan banyaknya penonton yang menerobos ke lapangan, terutama saat pertandingan Portugal yang menampilkan Cristiano Ronaldo. Magnet Cristiano Ronaldo sebagai mega bintang sepak bola dunia membuat banyak penonton rela melanggar aturan dengan menerobos lapangan saat pertandingan berlangsung. Dalam catatan bisnis setidaknya, tiga kali pertandingan antara Portugal versus Turki sempat terhenti sementara akibat ulah supporter yang menghampiri Cristiano Ronaldo. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pose lucu dan ramah yang ditunjukkan Cristiano Ronaldo saat seorang anak menerobos ke dalam lapangan dan bersuap foto dengannya. UEFA mengatakan para penonton yang memasuki lapangan permainan akan dikeluarkan dari stadion, dilarang menyaksikan pertandingan-pertandingan berikutnya dan menghadapi tuntutan kriminal. Keselamatan dan keamanan di stadion, di lapangan, dan fasilitas-fasilitas tim merupakan prioritas utama untuk UEFA, tulis UEFA melansir antara Senin 24 Juni. Akibat ulah para penerobos lapangan ini, seorang steward sampai terjatuh, menabrak Goncalo Ramos saat mengejar penerobos tersebut. Ada pun pelatih Portugal, Roberto Martinez, mendukung kebijakan ini, karena penerobos lapangan ini memiliki niatan buruk seperti menyakiti pemain. Itu layak mendapat perhatian, karena hari ini kami beruntung, niat para penggemar bagus. Itu akan menjadi momen yang sangat sulit jika niat-niat mereka keliru, kata pelatih Portugal Roberto Martinez. Terima kasih telah menonton!